Beranda Facebook saya dirimi ucapan Barakallahu fi umrih. Semakin menua, maka dia semakin dekat dengan Allah. Saya dari poin satu saja sudah ketampar. Jangankan dekat mungkin kenal saja enggak sama Allah ya. Kalau kita sedang diuji dengan kesulitan, kesusahan, iman itu langsung ikut bergoncang. Benar enggak? Masih sangat rapuh. Jangan sampai semakin tua, semakin beringasan, semakin kasar, tidak tahu malu. Apakah kita setua ini juga harus seperti itu terus? Mau melakukan ibadah dengan iming-iming terus? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sohbihi wa mawala. Apa kabar sahabatku semuanya? Semoga sehat walafiat dalam keberkahan dan keberlimpahan. Amin ya rabbal alamin. Kemarin beranda Facebook saya dikirimi ucapan barokallah hupi umrik. Padahal saya sendiri tidak sadar bahwa ada tanggal birthday ya di hari kemarin. Walaupun itu juga belum tentu benar ya. Masih ada kemungkinan tidak benarnya. Nah setelah itu saya mencoba merenungi diri sendiri. Ternyata semakin menua dan semakin berusia tentu saja mengharuskan diri saya untuk mengevaluasi diri. Dengan usia yang seperti itu jatah hidup tentu semakin berkurang lalu sudah punya amal apa kira-kira. Saya akhirnya teringat salah satu kajian dari guru saya tentang hakikat orang yang beruntung. Di saat dia usia semakin menua kita harus mengejar keberuntungan itu. Saya sharingkan di sini semoga bisa bermanfaat buat teman-teman yang mendengarkan. Bukan menggurui tentu saja ini hanya sekedar sharing apa yang saya dapatkan dari guru saya. Jadi teman-teman ternyata dalam sebuah kitab Ibn Atta'illah sekandari mengatakan tentang hakikat daripada orang-orang yang beruntung. Di antaranya ada sembilan ya mudah-mudahan sampai dijelaskan. Saya persingkat saja inti-intinya. Jadi orang yang beruntung itu yang pertama adalah orang yang semakin menua maka dia semakin dekat dengan Allah. Insya Allah. Saya dari poin satu saja sudah ketampar. Sudahkah kita semakin tua ini semakin dekat sama Allah? Rasanya masih diragukan ya teman-teman. Jangankan dekat mungkin kenal saja enggak sama Allah ya. Karena mungkin kita masih perlu banyak ngaji. Perlu banyak belajar. Harus punya guru teman-teman yang akan menghantarkan kita untuk bisa dekat dengan Allah. Maka teman-teman sudah punya guru? Kalau belum mintalah sama Allah agar diberikan guru. Guru sejati yang akan menghantarkan kita dekat dengan Allah. Yang kedua orang yang beruntung itu adalah orang yang semakin tua semakin kuat imannya. Nah ini juga masih ragu-ragu ya. Apakah benar kita itu semakin kuat imannya. Jangan-jangan masih tetap saja seperti masa lalu. Masih rapuh. Mau puasa masih banyak tergoda sama makanan. Mau sholat malam masih enggak kuat dengan kantuk. Jadi iman kita itu masih lemah. Terlebih kalau bicara keimanan terkait persoalan hidup. Aduh ini paling sulit ya teman-teman. Kalau kita sedang diuji dengan kesulitan, kesusahan. Iman itu langsung ikut bergoncang. Benar enggak? Kita enggak bisa yakin dengan pertolongan Allah. Kita enggak yakin dengan masa depan. Kita ragu dengan apa yang akan diberikan sama Allah. Jaminan Allah. Nah itu berarti kalau masih seperti itu iman kita belum bisa dibilang kuat. Masih sangat rapuh. Serapuh, kerupuk mungkin ya. Yang ketiga semakin tua semakin ikhlas amalnya. Waduh, berat juga ini ya teman-teman. Setahu saya, sekesadaran saya, kadang-kadang kita itu masih pambri sama Allah. Benar enggak? Sedekah karena ingin dibalas 100 kali lipat. Sholat duha karena ingin dimudahkan rejeki. Begitupun dengan ibadah-ibadah lainnya. Nah kita masih terus-terusan tuh melakukan ibadah dengan iming-iming dunia seperti itu. Padahal seharusnya semakin tua itu semakin matang. Semakin ikhlas. Tidak lagi pambri selain ingin ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau pambri itu kan anak-anak ya teman-teman. Kita dulu mungkin nyuruh anak-anak kita saat untuk membelikan sesuatu. Tolong mama ya belikan sesuatu. Anak kita enggak mau. Lalu kalau anak kita diiming-iming, ini nanti mama kasih jajan ya. Baru anak kita mau. Lalu apakah kita setua ini juga harus seperti itu terus? Harus mau melakukan ibadah dengan iming-iming terus? Nah itu konon katanya masih level anak-anak. Level TK. Level kita yang sudah dengan segala ketuaan ini seharusnya ya ibadahnya tidak lagi pambri. Biarkanlah Allah yang membalasnya. Kita hanya membuktikan diri sebagai hamba yang taat. Ingin Allah ridho kepada kita. Soal Allah membalasnya, kita yakin saja bahwa Allah tidak akan pernah menianyiakan hambanya. Baik itu di dunia maupun di akhirat. Jadi jangan menanti-nanti balasan dari Allah ya teman-teman. Yang keempat. Semakin tua itu seharusnya semakin lapang hatinya. Semakin luas hatinya. Kenapa? Ya mungkin sudah saatnya lah. Kita itu menjadi makhluk yang pemaaf. Yang pemurah. Yang tidak julid lagi. Yang tidak pendendam lagi. Biarlah itu semua menjadi cerita kita yang masa lalu. Dengan segala keegoan kita yang masih muda. Yang sudah tua ya harus banyak legowo. Harus banyak memaafkan. Harus banyak memahami orang lain. Sudah seperti itu bagaimana teman-teman? Atau masih sejulit dulu. Yang kelima orang beruntung itu adalah orang yang semakin tua, semakin giat dalam beribadah. Ayo kita ingat-ingat. Giat sekarang atau giat dulu dalam beribadahnya. Banyakan sekarang atau banyakan dulu dalam sholatnya. Mungkin dulu kita banyak alasan karena banyak sekali kesibukan kita di masa muda. Banyak sekali godaannya di masa muda. Nah sekarang godaannya ada lagi nih setelah kita mulai sadar akan kewajiban. Sekarang godaannya badan kita sekarang gak fit. Banyak sakit. Sering sakit lutut. Sering sakit punggung. Sering sakit kepala dan lain sebagainya. Itu juga mungkin jadi hambatan ya teman-teman. Apalagi yang usianya sudah lanjut. Nah jadi bagaimana dong menyikapinya? Ya seharusnya kita bisa menyeimbangkan. Bagaimana kondisi fisik kita dengan aktivitas ibadah kita. Dan jangan mengkotakkan ibadah hanya dengan ibadah dohir saja. Sholat, puasa, itu seperti itu terus. Karena ibadah juga banyak macamnya. Ada ibadah batin yang mungkin lebih banyak harus kita garap di saat kita sudah mulai menua. Tafakur, berzikir dalam hati, mengevaluasi diri, mujahadatun nafsi, itu kan akan sangat lebih bermanfaat. Bahkan lebih besar pahalanya dibandingkan ibadah-ibadah yang bersifat fisik. Hadis Rasulullah SAW bersabda bahwa tafakur satu jam itu lebih berat pahalanya, pahalanya lebih dahsyat dibandingkan dengan beribadah seribu tahun siang dan malam. Masya Allah. Tapi bagaimana cara tafakurnya? Nah itu dia, kita harus banyak belajar lagi dari para guru-guru kita. Yang berikutnya yang ke-enam adalah, semakin tua harus semakin takut sama dosa. Dan harus berusaha untuk menghindari berbuat dosa. Jangan sampai semakin tua kok masih keenakan saja dengan dosa-dosa lama ya. Masih enjoy, masih merasa jauh dari kematian. Sehingga, ah nanti aja tobatnya udah mendekati aja. Ah nanti aja kalau udah usia sekian baru saya tobat. Sehingga dosa itu tidak kita takuti dan tidak berusaha untuk kita hindari. Nah, Udubillah ya, kita semakin menua, semakin berkurang jatah usia, harus semakin bersiap-siap untuk kembali pulang ke haribaan Allah SWT. Sehingga harus mengurangi peluang-peluang berbuat dosa. Setidaknya, setelah kita berbuat dosa, maka yakinilah bahwa itu sebuah dosa. Bukan kita merasa itu sebagai sebuah yang biasa aja, yang wajar, yang lumrah. Sehingga akhirnya menyepelekan dan tidak mau bertobat atas dosa kita. Kalaupun kita memang tidak bisa menghindari dosa dengan setelah kita berusaha menghindarinya, maka segeralah untuk bertobat. Jangan sampai menumpuk sehingga nanti sulit untuk bertobat. Dan yakinilah bahwa jika kita bertobat, Allah akan mengampuni segala dosa-dosa kita. Allah maha pengampun, Allah maha pemaaf, maha pemurah. Selalulah berusaha untuk takut dengan dosa, berusaha menghindari dosa, hingga Allah bisakan kita untuk bertobatan masuhah. Amin ya Rabbal Alami. Berikutnya adalah yang ketujuh, semakin tua itu semakin berkah rizkinya. Semakin cukup dengan rizki yang berkah. Tidak lagi terlalu berambisi dan nafsu untuk mengejar duniawi yang mungkin tidak berkah. Toh kita juga mungkin ya harus ingat bahwa kenikmatan kita tinggal sesaat. Mau cari apa lagi di dunia ini. Tinggal kita beribadah, tinggal kita hanya memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita saja. Tidak lagi melonjak-lonjak ambisi kita untuk mengumpulkan harta, terlebih harta yang haram, yang tidak akan membawa keberkahan. Karena harta itu sejatinya hanya akan membawa kehinaan, kecuali yang berkah. Dunia dan segala isinya ini hanyalah permainan, hanyalah kehinaan. Kecuali bagi mereka yang bisa menjalankan hartanya dengan jalan yang baik. Yaitu yang disebut dengan harta yang barokah. Selanjutnya, yang delapan. Semakin tua, semakin lembut lisannya. Semakin halus tutur katanya. Kenapa? Karena itu hadir daripada kelembutan hatinya. Nah jangan sampai semakin tua, semakin beringasan. Semakin kasar, semakin tidak tahu malu gitu ya. Na'udzubillah. Justru semakin tua itu semakin lembut karena kita sudah semakin tawadu. Tapi juga lembut itu bukan berarti hanya dihalus-haluskan dalam kalimat, menunduk-nunduk dalam sikap, bukan. Tawadu itu adalah tawadu hati. Sehingga keluarlah dari sikap yang dinampakkan oleh perbuatan kita. Jangan sampai nampak tawadu tapi hatinya kasar. Karena memang ada beberapa yang seperti itu, tampak kasar tapi tawadu, tampak tawadu tapi kasar. Na'udzubillah kita mau yang mana ya. Kadang-kadang kekasaran kita mungkin ya masih nampak. Tad kalah menyikapi suami, menyikapi anak, masih suka cerewet atau emosional, berbicara kotor dan kasar, atau bertengkar dengan tetangga, dengan saudara. Nah itu berarti kita belum menjadi orang yang beruntung, yang mampu memperbaiki lisan dan tutur kata kita. Nah yang terakhir adalah orang yang beruntung itu adalah mereka yang semakin tua, semakin dicintai oleh Allah karena hatinya istiqomah. Selalu terkonek kepada Allah SWT. Selalu berusaha memperbaiki dirinya. Nah semua ini sebenarnya bisa kita praktekan bertahap, didampingi oleh guru-guru yang baik, guru-guru yang mulia. Semoga kita bisa menjadi orang yang beruntung di saat semakin menua usia kita, semakin baik diri kita, semakin Allah ridha kepada kita. Saya di sini sebagai sahabat dari teman-teman yang menyaksikan, mengajak untuk bersama-sama memperbaiki diri, menjadikan diri kita mudah-mudahan menjadi orang yang beruntung. Terima kasih sudah menyimak video ini, semoga ada manfaatnya. Mohon doanya, semoga saya juga diberi keberkahan di usia yang baru ini. Dan teman-teman, satu lagi, ada empat bergeumroh yang akan saya bagikan sebagai bahasa syukur saya kepada usia yang Allah berikan ini. Silakan saya berikan kepada teman-teman yang paling banyak share, paling banyak komen, dan paling aktif dalam channel YouTube ini. Terima kasih, silakan WA-kan ke saya dari bukti keseriusan teman-teman. Insya Allah saya kirim segera, bergurau, atau hijab apapun yang teman-teman inginkan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.